Intro Gubernur Kalimantan Utara telah mengeluarkan surat edaran tentang partisipasi masyarakat dalam menyemarakan pernyataan HUD ke-76 Republik Indonesia Dalam surat edaran tersebut, salah satu poin adalah dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat untuk mengibarkan bendera di halaman rumah sesuai jumlah anggota keluarga Lalu, apakah surat edaran yang ada saat ini secara langsung berdampak pada omset penjual bendera? Berikut kami sajikan ulasannya Penjual bendera tentu merasa sangat bahagia dengan adanya surat edaran tersebut Bagaimana tidak, omset mereka pun dianggap bisa melonjak lantaran satu keluarga yang biasa belanja satu bendera tetapi saat ini bisa lebih dari itu Seperti halnya yang disampaikan Asep Pria berusia 37 tahun ini adalah salah seorang penjual bendera dan pernah-perni kemerdekaan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara yang merasa senang dengan adanya surat edaran Gubernur tersebut Namun untuk dampak secara langsung pada omset penjualannya di awal SE itu berlaku menurutnya sampai saat ini belum terlihat secara signifikan Ia mengatakan jika penjualannya masih sepi Ia berharap jika surat edaran tersebut diharapkan benar-benar terrealisasi di lapangan Asep menilai jika program Gubernur tersebut sangat bagus Namun sepinya pembeli, ia menilai ada kaitannya dengan PPKM yang masih saat ini diterapkan Sehingga ia mengharapkan PPKM yang saat ini berlaku hingga 9 Agustus tak lagi diperpanjang Di tengah kondisi pandemi dan PPKM level 4 yang diperlakukan Asep mengatakan jika sangat berpengaruh terhadap penjualannya Untuk bisa menjual 5 bendera dalam sehari Ia mengaku kesulitan Hal ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana ia mampu menjual hingga 50 bendera perharinya Baiknya sih betul kabar baik Membuat penjual bendera bahagia Cuman ya dampaknya PPKM ini tetap aja sepi Kalau memang program ya bagus program Tapi keadaan di lapangan kan beda lagi Karena istilahnya entah PPKM entah gara-gara penyakit corona kan tetap aja sepi kalau jualan Sebelum ada penyakit objeknya ya lumayan lah istilahnya Dari dapatlah istilahnya 50 lembar, 30 lembar Kalau sekarang 3 lembar, 4 lembar juga susah Kalau sekarang Belum kita makanan, budget makanan kan harganya lumayan mana Ya kalau harapannya pengen cepat-cepat selesailah istilahnya PPKM Apa istilahnya penyakit corona itulah istilahnya Biar kita pulih lagi semua Karena rakyat kecil kalau udah jualan atau udah kerja kita udah makan Hal yang sama juga disampaikan penjual bendera lainnya di Tanjung Selor yakni Saiful Menurutnya bahwa surat edaran gubernur memang menjadi kabar baik bagi para penjual bendera Hanya ia menilai saat ini kurangnya penyampaian informasi yang ada sehingga Surat edaran itu memang masih belum terlihat dampaknya secara signifikan terhadap penjual Dalam sehargirnya menjual hanya 5 hingga 8 bendera Sehingga diharapkannya ke depan informasi ini dapat lebih diperluas kembali Agar masyarakat yang ingin menyemarkan semangat hut Republik Indonesia dapat mengetahuinya Mungkin sebagian masyarakat disini belum pada tahu ya Jadi untuk pembelian masih standar-standar aja Belum ada yang seperti yang diindruksikan sama gubernur Jadi masih biasa-biasa aja Mungkin apa sih harapannya sendiri dari adanya instruksi tersebut? Itu instruksi bagus juga Cuma harus diperluas Harus diperluas ke masyarakatnya Jadi biar masyarakat itu semua tahu gitu kan Jadi kebanyakan masyarakat masih belum tahu Riko Aditya melaporkan Kita kayak ketupat-ketupat gitu Ketupat-ketupat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!